Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa semenang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan di live. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. Jumat! Batam TV, jembatan hati. Selamat malam, pemirsa. Berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan kita semua, yaitu di New Lab. Bagaimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dasyat, dan mantap sebagaimana siara New Lab pada malam hari ini. Ya pemirsa, siara New Lab pada malam hari ini kami kena secara interaktif. Di mana pemirsa dapat berpartisipasi bersama kami melalui SMS. Bila pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan Anda, Anda bisa cirhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819-081-77771. Apapun permasalahan yang pemirsa hadapi, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau pemirsa memiliki permasalahan yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siara New Lab pada malam hari ini karena kami yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa bisa curhat kepada kami dan narasumber kami akan menjawab setiap pertanyaan pemirsa. Ya pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema perjuangan di tengah badai masalah. Apapun perjuangan pemirsa dalam menghadapi masalah, Anda bisa SMS pada kami, jangan ragu lagi Anda bisa SMS mulai dari sekarang di 0819-081-77771. Jangan pernah lewatkan siaran ini sedetikpun karena kebahagiaan, masa depan, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang punya nilai-nilai kehidupan yang sangat luar biasa dan sudah tidak asing buat pemirsa. Kita langsung siapa narasumber kita. Ya, selamat malam Ibu Erfi. Selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Pak Siswo. Ya, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, jasiat, dan selalu mantap Pak. Luar biasa karena ditemani istri tercinta ya Pak. Iya, betul. Kok malam hari ini mengangkat tema perjuangan di tengah badai masalah? Atau mungkin bakal sama Ibu ada aja ada masalah? Ya, masalahnya adalah tidak ada masalah. Kok masalahnya tidak ada? Bukan, masanya gini, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena setiap hidup ini kan pasti mengalami masalah. Lalu orang berusaha berjuang untuk menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar. Namun saya melihat ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh sebagian orang tidak berbuahkan hasil. Ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh sebagian orang, kok malah membuat masalah itu menjadi semakin besar. Kelihatannya baik, namun itu malah memperuat masalah. Contoh misalkan, ada seorang ingin merubah keadaan dunia kerjanya misalkan. Dengan cara bagaimana? Dia marah-marah terus. Kelihatannya maksudnya baik, supaya karyawannya jadi baik semua, diatur karena belum bisa diatur. Dimarahin terus, setiap hari kerjanya dimarahin terus. Eh, yang terjadi bukan masalah karyawannya mengalami perubahan. Tapi yang terjadi adalah karyawannya malah memberontak dan akhirnya pada keluar semua. Tidak bertanah. Maksud dari pemimpin atau manajer atau atasan itu adalah maksudnya baik, supaya bawaannya menjadi baik. Namun perjuangan yang dilakukan caranya salah. Nah, makanya untuk melakukan suatu hal yang baik, kita juga harus memikirkan dengan cara yang benar. Perjuangan yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Kadang caranya ini yang kurang tepat, sehingga Pak, masalah bukannya selesai, malah menjadi semakin besar. Banyak contoh-contoh yang bisa kita angkat. Contoh yang lain lagi, misalkan suami selingkuh, misalkan pulang ke rumah. Tentu dong, istri kan maunya suami bertadirumah, setia, dan selanjutnya menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Istri punya begitu, tapi karena suami selingkuh, akhirnya istri marah-marah. Kamu ini suami yang gatau diri dengan pakai kata-kata kasar dan akhirnya terjadi percocokan di rumah. Nah, kelihatannya baik supaya suaminya sadar. Bagaimana cara menyadarkan suami dimarahin, dimarahin abis-abisan sama oleh sang istri. Apa yang terjadi? Malah sang suami tambah tidak betah di rumah. Nah, kelihatannya mau berjuang supaya suaminya menjadi baik, tapi malah jadi kurang baik. Malah masalahnya menjadi tambah menumpuk. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita angkat perjuangan-perjuangan yang tidak maksimal. Sehingga masalah menjadi tambah menumpuk. Jadi, sebetulnya masalah atau badan itu datang ke dalam kehidupan kita akan kenapa ya? Setiap kita ya, selama kita masih hidup, mesti kan ada masalah ya. Nggak ada ya dari kita yang ngomong, nih saya nggak punya masalah kan. Bukan berarti kami nggak ada masalah. Mesti setiap orang semasa kita masih hidup, kita punya masalah. Kecuali kita sudah meninggal suatu hari kan. Kita mau punya masalah pun sudah nggak bisa ngapain-ngapain lagi kan. Nah, seringkali masalah itu ada mungkin juga dari kita sendiri. Mungkin dari kita sendiri, mungkin karena dari luka hati dalam kita yang belum selesai, nih. Mungkin saya masih sakit hati nih, mau nyeke seseorang. Jadi, saya menyikapin ketemu orang, itu saya cepat curiga, cepat nggak percaya sama orang lain. Karena, mau nyeke saya punya latar belakang yang dulu ini mau nyeke saya sering dibohongin, gitu. Sering dimanfaatin. Jadi, kalau saya punya ketemu teman baru, saya otomatis, saya mau percaya langsung susah. Itu karena, ya itu masalahnya kan. Jadi, saya mau percaya dengan orang susah, itu masalahnya ada di saya. Jadi, bukan karena orang lain, tapi karena diri saya sendiri. Dan juga mungkin juga karena kepercayaan saya yang salah. Mungkin saya punya pemikiran-pemikiran yang nggak benar, nih. Yang membuat masalah itu datang, gitu loh. Maksudnya kan nggak ada apa-apa. Karena pemikiran yang nggak benar, yang nggak pas buat masalah itu ada. Mungkin juga nih, juga dari orang lain. Mungkin karena dari orang lain, jadi kita jadi ikut nih. Ada ketibaan masalah juga bisa seperti itu. Ya. Pemikiran yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan lakukan lagi, Anda bisa ambil suatu yang pada kami. Kami kasih pada kami di 0819-081-771. Dan selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima lain SMS. Bila pemikiran kamu menelepon, mungkin setelah acara ini selesai. Selama kita hidup pasti mengalami masalah Jadi ada badai-badai yang terasa memang cukup berat Ada badai yang seakan-akan oh ini mudah berlalu gitu loh Nah jadi bagaimana kita menilai badai ini beratnya seberapa Contoh badai yang kita alami adalah masalah keuangan Istri saya benar hara saya jadi biar dia yang jawab Kalau ngomong masalah keuangan ya kalau kita hidup Mesti ada lah masalah keuangan tapi semua itu tergantung bagaimana kita ngaturnya Kalau mau kita ngomong keuangan setiap orang bilang berapa sih penghasilan kita sampai kita cukup Mau berapa, mau berapa nih Pada saat mungkin Anda punya gaji 1 juta itu pun Anda ngerasa cukup Tapi kalau dibilang kurang ya kurang kan Nah tapi pada saat satu hari Anda nih dapat gaji 2 juta Itu pun bukan dikatakan Anda bisa menabung 1 juta dari kenaikan gaji Enggak ya itu Mesti ada pengeluaran-pengeluarannya yang membuat Anda bisa ngomong Ini saya kurang nih masih kurang nih Seperti itu Demikian juga kami gitu loh Kami pun pernah mengalami masalah-masalah keuangan Dimana pendapatan Kalau mau dihitung-hitung nih pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran Mengeluaran kami sekian tapi pendapatan kami enggak segitu Jadi waktu itu mau ngapain Mau nangis-nangis Mau ngapa-ngapain Itu enggak Bukan jalan keluar pada saat itu ya Yang bisa kita lakukan Yang pertama Mengencangkan ikat pinggang Kita mengencangkan ikat pinggang Waktu itu saya cuma memilih gini Mana yang memang butuh Mana yang memang itu cuma keinginan Jadi saya masih bisa memilih Ini memang kebutuhan keluarga kami Atau ini cuma keinginan semata Untuk memuaskan mata Memuaskan kalau pas kita jalan-jalan Ini ada baju Waktu itu saya butuh enggak sama baju itu Apa memang saya butuh karena saya enggak punya pakaian Apa Memang saya cuma pengen membeli Saya waktu itu harus bisa memisahkan Itu kebutuhan saya Apa itu memang keinginan saya Memang waktu saat itu Kadang-kadang kita jalan-jalan pengen gitu Cuma memang saya belajar gitu loh Untuk bisa saya mengurangi apa ya Mengerem-ngerem apa sih yang saya mau Jadi istilahnya saya memilih prioritas ya Mana yang memang harus saya prioritaskan Jadi pada awal bulan Terutama pada awal bulan Pas kami mendapat sejumlah penghasilan tertentu gitu Saya mesti membelajarkan apa Pertama beras Beras Terus susu anak Pempas Dan juga indomie Jadi itu Jadi setelah itu Kalau yang pokok-pokok itu saya sudah Ada yang selanjutnya itu saya sesuaiin gitu loh Nanti kalau ada berapa Ya itu ya yang kita sesuaikan dengan pengeluaran kita Kalau mau Mau tunggu sampai cukup Nggak bakal cukup lah Sampai seberapa sih kebutuhan kita Jadi saya menyikapi ya Saya mengatur prioritas kita Dan ya intinya ya Saya menajemen keuangan Jadi saya mengatur Mana yang memang saya perlu Mana yang memang bisa ditunda Dan satu hal yang memang saya pegang Saya tidak akan berhutang cuma untuk makan Jadi bagaimanapun ada segini Saya akan mencukupkan Dana itu untuk kami bisa makan Nggak sampai kami berhutang untuk makan Nggak Itu seperti itu Memang kalau kita bicara problem keuangan ini Kan pengaruhnya kan sangat besar Termasuk dalam hubungan suami istri Apalagi kalau kita bicara pria Tidak punya penghasilan Atau penghasilannya lebih rendah Daripada seorang istri Dan ini memang akan mengganggu secara psikologis Kenapa? Karena laki-laki itu butuh pengakuan Bahwa aku bisa menghidupi istri dan anakku Minimal di sana Secara psikologis Para pria ini membutuhkan pengakuan di sana Namun dalam kenyataannya Dalam kondisi-kondisi tertentu Kadang ada suami-suami yang penghasilannya Lebih rendah daripada istri Nah bagaimana kita menikapi kondisi keuangan ini Ini yang menjadi sangat penting Seperti tadi istri saya sudah mengatakan Bagaimana dia mengatur keuangan Pada saat kami mengalami problem ekonomi Problem ekonomi itu kan dikatakan problem begini Pada saat kebutuhan pokok Kebutuhan utama Misalkan sekolah anak termasuk kebutuhan pokok Makan kebutuhan pokok Kemudian bensin untuk kita berjalan Itu menjadi kebutuhan yang sangat penting Nah antara kebutuhan yang sangat penting Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan Nah waktu kondisi itu kita alami Ini yang perlu Pertama kita bersandar penuh pada Tuhan Percaya pada Tuhan Justru yang anehnya pada saat mengalami problem keuangan Yang kami alami adalah Kami malah tambah rajin berdoa Kadang ada masalah rajin berdoa Kadang ada orang mengalami masalah Baru rajin berdoa gitu kan ya Jadi kita berdoa 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 Waktu itu sekalipun saat itu mujisat Belum terjadi Kami tetap percaya bahwa keuangan kami Setiap bulan itu cukup Dan Anehnya Anehnya menurut saya Setiap bulan itu memang cukup Ada tiba-tiba teman datang Tiba-tiba nitip amplop Ada yang tiba-tiba telpon Teman dari Surabaya Gimana kabarmu Gini tiba-tiba transfer uang Dan itu sering terjadi Ada belanja waktu itu Kami ke hipermat Belanja waktu dulu Masih ada yang main putar-putar itu Dapat 1 juta Jadi Tuhan mengatur semuanya Itu tepat pada waktunya Nah waktu kita ngalami problem keuangan Secara prinsip adalah Yang penting kita tahu mana kebutuhan Mana keinginan Kalau kita tidak mengencangkan ikat pinggang disini Nah ini yang jadi problem Kenapa istri saya waktu itu ngatur beras Mie instan Kemudian Susu harus ada dulu Kenapa? Karena kalau kita gak ada uang untuk beli makanan Kita masih bisa makan nasi Sambal sama mie instan Anak tetap minum susu Kita gak makan gak apa-apa Tapi anak tetap minum susu Nah pengaturan-pengaturan seperti gini Diperlukan pada saat orang mengalami keuangan Problem keuangan Problem keuangan bukanlah alasan untuk kita memiliki pinjaman Atau hutang untuk kehidupan kita sehari-hari Semuanya bisa diatur dengan pola hidup Dan saya melihat ada orang-orang yang mengalami problem keuangan Mereka tidak mengatur pola hidup Tapi mereka hanya meminjam Waktu mereka meminjam Nah itu akhirnya muncul problem Makanya perlu perjuangan dengan cara yang tepat Waktu kita mengatasi satu problem Misalkan problem keuangan dengan cara pinjam Atau hutang Maka problem itu bukan selesai Beda minjam untuk bisnis Nah Untuk jualan bisnis beda Tapi kalau minjam hanya sekedar untuk makan saja Kita harus meminjam Itu berarti Yang jadi problemnya bukanlah bagaimana cara kita meminjam Yang jadi problemnya adalah bagaimana kita memiliki penghasilan Untuk mencukupi kebetulan Nah Biasanya orang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebetulan Bisa terjadi karena dia gengsi dengan pekerjaannya Padahal gak perlu gengsi dengan pekerjaan Yang penting apa yang kita lakukan itu Halal dan benar Nah kalau yang kita lakukan tidak halal tidak benar Itu dia menjadi problem Itu contoh problem keuangan Nah buat pemirsa juga kalau misalnya memiliki masalah keuangan nih Tentang ekonomi yang semakin hari semakin naik Mau bertanya-tanya pada narasumber kami Boleh kirimkan saja SMS di 0819 081 77 771 Ya kan kalau misalnya saya pikir Pak Susilo sama BRP ini kan sebagai pendiri New Lab gitu ya Kok ternyata pernah mengalami masalah keuangan juga Mungkin Bapak bisa cerita sama Ibu mengenai New Life gitu Ya begini Sebenarnya New Life ini berdiri karena kami mengalami banyak masalah Bukan hanya problem keuangan saja Problem di dalam diri saya ini yang jauh lebih besar sebenarnya Pada saat itu adalah Pada saat saya berontak kepada orang tua saya Saya tidak bisa mengenali diri saya sendiri Makanya tadi saya katakan banyak problem itu Bukan berasal dari luar Problem itu berasal dari dalam diri kita Contoh Ada orang menghina kita Kalau dalam diri kita mengenali identitas kita dengan benar Kita tidak akan merasa terhina Ya enggak Orang mau menghina biarin aja yang penting kita tidak seperti itu Orang mau fitnah kita Yang penting kita tidak seperti yang di fitnah Ya sudah tenang saja hidup ini jalan terus Tapi kalau misalkan ada problem dalam diri saya contohnya Saya takut tertolak Takut malu Begitu jangankan di fitnah atau di hina Begitu ada suatu kalimat yang kurang menyenangkan saya saja Saya bisa langsung tersinggung loh Nah jadi banyak problem itu yang berasal dari dalam Nah di dalam diri saya dulu banyak sekali problem Saya kalau mau bicara di depan 5 orang itu Misalkan saya selalu merasa minder Saya sakit perut Saya harus ke belakang Maaf BAB dulu BAB dulu baru saya bisa ngomong Ngomong pun saya sediakan catatan Saya harus benar-benar Kenapa sih saya tegang Kenapa saya harus nyediakan catatan Harus kelihatan perfect Karena problemnya ada dalam diri saya Saya gak mau dimilai orang lain jelek Nah kalau problem ini terus menguasai kita Maka dimana-mana kita akan menjadi problem Jadi sebenarnya masalah itu Seringkali memang ada faktor luar Yang bisa memicu kita mengalami masalah Contoh misalkan orang ngebut-ngebutan Kita kena tabrak ya Kita kena masalah juga kan Karena kesalahan orang Tapi maksud saya seringkali Masalah yang terbesar ada dalam diri kita Kalau orang misalkan sering Disini bertengkar Sana bertengkar Disana bertengkar Dimana bertengkar Tempat kerja bertengkar Dengan temannya bertengkar Ini kemungkinan besar Problemnya ada di dalam dia Jadi Problem yang ada dalam diri seorang itu Biasanya ada Ada Empat model ketakutan yang menguasai seorang Pertama Takut ditolak Ada orang-orang tertentu yang mengalami Takut ditolak Sehingga waktu dia mengalami Memiliki empat ketakutan ini Waktu dia mengalami masalah Kecendungan masalah itu akan menjadi semakin besar Makanya kenapa saya katakan Perjuangan di tengah badai masalah Kita harus mengenal dulu Kalau kita mau berjuang Kita harus mengenal dulu Penyebab masalah dimana sih Kalau penyebab masalah di luar orang Cuma fitness saya Saya sih tenang-tenang saja Tapi kalau penyebab masalah ada di dalam Nah ini yang kita harus bereskan Nah empat ketakutannya adalah Pertama mungkin takut malu Ada orang-orang yang takut malu Takut ditolak Takut gagal Takut dihukum Nah kenapa empat ketakutan ini menguasai seseorang Karena masa lalu Contoh sederhana Anak-anak yang semenjak kecil Kalau dia mungkin bikin PR salah Lalu mamanya nunggu dengan rotan Dan memukul dia waktu dia berbuat salah Maka anak-anak seperti ini akan muncul Dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa Kenapa anak seperti ini Tidak dikomunikasikan dan baik Nah Ada juga Anak-anak yang tidak pernah dipukul Namun selalu disayang Bisa muncul ketakutan takut ditolak Kenapa? Karena dia merasa dia harus diterima terus Nah Jadi ketakutan-ketakutan ini bisa muncul dalam hidup kita Sebenarnya tergantung pengaruh lingkungan kita Di masa lalu bagaimana dia mendidik kita Nah bagaimana mengatasi empat ketakutan ini Ini yang paling penting Kita harus memiliki pengenalan yang benar dulu akan Tuhan Bahwa Tuhan mengasih kita tanpa syarat Dia mencintai kita apa adanya Dia menerima kita dalam segala keadaan Nah yang kedua baru kita harus mengenal identitas kita Siapa kita? Apakah hidup kita Harga diri kita ditentukan dari apa kata orang? Atau enggak? Kalau hidup kita ditentukan dari apa kata orang Mudah sekali kita di-style Contoh Misalkan seorang wanita Seorang pria mau mendapatkan seorang wanita Yang mengalami problem Misalkan takut ditolak Gampang caranya Gimana tuh pak? Kalau wanita takut ditolak Diancam sedikit sama pria Kalau kamu enggak menurutin aku Aku tinggalin kamu loh Langsung wanita ini cendung akan Menyerahkan segala-galanya kepada sang pria Nah ini kenapa? Problemnya di mana sih? Apakah problemnya kalau pria ini meninggalkan dia? Tidak Problemnya adalah Kalau Wanitanya merasa takut ditolak ini Sehingga kebanyak itu memicu dia Untuk menyerahkan segala-galanya Kenapa? Karena dia pikir Kalau pacarnya pergi meninggalkan dia Itu artinya Dirinya menjadi tidak berharga Karena dia takut ditolak Di sana Itu contoh Satu kasus yang sederhana Makanya Kita nunggu SMS dari pemirsa Untuk bisa menceritakan Permasalahannya apa Sehingga kita bisa menemukan akar permasalahan Kalau menyelesaikan masalah Kita harus menyelesaikan dari akar permasalahan Ya gitu Nah ini ada yang bertanya juga dari 4040 Malam New Life Namanya masalah Badai pula Kalau badai Bukannya kabur aja pak Lebih baik Dihadapi juga susah Namanya badai masalah Nah gimana nih? Dihadapi apa kabur aja gitu? Kalau kita kabur Apakah itu menyelesaikan? Kan enggak kan? Malah kalau saya pribadi ya Kalau kita ada masalah Kita melarikan diri Toh pada suatu hari kita balik lagi Masalah itu tetap ada gitu loh Yang ada Kita harus menyelesaikan Sikap hati kita bagaimana gitu loh Cepat lambat Ada masalah nih di depan Seperti Saat ini kita ujian nih Kita belum belajar nih Mau kabur aja deh Nggak mau ikut ujian Cepat lambat Kita juga harus ujian Untuk kita bisa naik kelas ya kan Mau enggak mau Siap enggak siap Kita mesti harus menghadapin Jadi Bukan berarti kabur itu Masalah selesai Enggak malah Kabur itu membuat masalah itu Jadi dari satu menjadi dua Gitu-gitu Jadi kalau Ada badai bukan berarti Eh lari aja enggak ya Sikap hati kita Kita Lihatlah Kita mempersingatkan hati kita Kita percaya Kita balik lagi Kita percaya pada Tuhan Kita percaya saja Kalau Tuhan itu Tidak pernah membuat Membuat kita sampai jatuh Tergeletak Tuhan pasti bantu kita Seperti itu Iya Sebenarnya kalau kita mau lari Kita bisa melihat Ada problemnya di mana sih Problemnya di dalam diri kita Kenapa kita mesti lari Takut gitu Pak Iya Makanya yang tadi saya katakan Takut ditolak Takut gagal Takut malu Atau takut dihukum Iya Ada orang-orang yang memang Sukanya lari Jadi pekerja dari satu PT Ngerasa Enggak nyaman Lari ke PT lain Lari ke PT lain Padahal enggak Padahal bukan gitu Cara kita mengatasi masalah Iya Waktu kita mengalami masalah Di satu tempat Kita harus punya pola pikir yang benar Bagaimana kita Melihat masalah ini Sebabnya Penyebabnya apa sih Misalkan Saya di kantor Dimarah-marahin Sama bos nih Iya kan Karena bos yang maunya A saya lakukan B Ya sederhana saja Ya terima saja Disalahin Kenapa A sama B Enggak nyambung Bos nyuruh A Kita lakukan B nih Kan enggak nyambung Nah Kalau enggak nyambung Wajarlah dimarahin Nah Kalau misalkan begitu Artinya apa Bukan kita lari Belajar lagi Dari apa yang terjadi Oh lain kali Bos lah Maunya C Saya lakukan C Selesai masalahnya Iya Tapi kalau kita lari Kita ngerasa Aduh kok aku dimarah-marahin ya Kita ngerasa Harga diri kita dihancurkan Kita dimarahin Kita ngerasa disalah-salahin Lalu kita cari tempat kerja Kita akan menemukan problem yang sama Kenapa? Karena kita tidak melihat Penyebab masalahnya apa sih? Gitu loh Itu yang perlu kita selesaikan Nah ada juga orang yang berkata Kok kenapa ya hidupku banyak masalah gitu Dimana-mana aku selalu bertemu dengan orang yang menjengkelkan gitu kan Nah terus Kalau misalnya kita ke suatu tempat Banyak orang yang enggak menyukai aku Nah apa yang harus kita lakukan Dengan hal seperti itu? Seperti tadi ya sudah di ngomongin Kalau semasa kita hidup Mesti ada masalah Tapi untuk yang ini Yang sebenarnya kalau Saya memposisikan diri saya ya Kalau kita di satu tempat Kok banyak orang yang jengkelkan ya Waktu itu saya mesti Interveksi diri saya ya Memang karena Sayanya Apa karena teman-temannya Kalau memang yang Yang enggak suka sama saya Cuma satu dua orang Mungkin saya punya teman sepuluh nih Yang enggak suka cuma empat orang Yang enam orang masih oke Kami masih menjalin hubungan baik Berarti kan enggak ada masalah Yang ada masalah Berarti teman saya nih yang empat orang nih Yang memang enggak suka atau bagaimana Tapi kalau misalnya saya punya teman sepuluh Dan sepuluhnya menjauhi saya Berarti yang masalah kan bukan teman saya Mungkin sayanya Mungkin memang cara saya berbicara Mungkin kurang sopan Maksudnya gitu Atau cara saya berteman kurang ramah Mungkin saya waktu itu Saya mesti introveksi diri Sayanya kenapa Bukan malah saya mencap teman saya Eh kalian kok seperti itu sih Kok saya dijauhin seperti itu Jadi kita Waktunya kita introveksi diri Kitanya bagaimana Ya Buat pemirsa Kami masih tunggu SMS-nya Di 0819 081 77 771 Apapun permasalahan yang pemirsa hadapi Jangan ragu lagi Karena SMS yang masuk pada kami Kami jamin kerahasiaannya Ya pemirsa Kami akan kembali Setelah iklan yang satu ini Tetaplah bersama kami Dan jangan kemana-mana Mau rumah atau kantor Anda cantik Nyaman, modern dan terkini Solusinya ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut Hubungi kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Pemirsa Terima kasih Pemirsa karena anda masih tetap setia bersama kami Kami masih tunggu SMS-nya Buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun Di dalam kehidupan Anda, Anda bisa kirim SMS di 0819 08177771 Dan ada informasi, besok ulang tahun New Life ya Pak? Iya, betul sekali Oh luar biasa, dirayakan mungkin Pak? Ya, kita ada syukuran New Life besok jam 7 malam Jadi buat pemirsa yang mau datang, boleh SMS Nanti kita akan beri alamatnya New Life Jadi kita bisa mendengar kisah-kisah bagaimana orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan Lewat pelayanan New Life ini Jadi bagaimana mereka sebelum mengenal New Life Sama setelah mengenal New Life, apa perbandingannya Dan kita akan buat secara alami, santai, duduk, sambil makan-makam, melingkar Ya ada doa, mengucap syukur kepada Tuhan gitu kan Dari renungan sebentar, lalu kita saling sharing Saling sharing, mengenai kehidupan, mengenai permasalahan yang bisa menemukan jalan keluarnya Jadi buat pemirsa siapa aja yang mau datang, boleh ya? Betul, yang mau datang boleh Jadi tanpa biaya sama sekali Tinggal SMS, nanti kami beritahu tempatnya Jam 7 malam, ulang tahun yang keempat ya? Ulang tahun yang keempat Oh luar biasa sekali Kita langsung ke SMS Pak yang sudah masuk Dari 8455 Saya tinggal di Bengkong Pak, sudah hampir 1 tahun saya tidak dikasih napkah suami Sudah hampir 1 tahun saya tidak dikasih napkah suami saya Apakah Bapak bisa bantu saya? Itulah problem saya Pak Begini, buat yang ngirim SMS Ada baiknya kita bertemu terlebih dahulu Karena kadang-kadang begini Pengertian bantuannya itu bantuan yang bagaimana dulu gitu kan Apakah cuma sekedar bantu dana Ya tentunya itu kami harus berpikir dulu Apakah memang sedana yang ada disalukan dengan tepat atau tidak Ada pertimbangan-pertimbangan Karena kami biasanya kalau membantu orang Kami tidak memberikan ikan Tapi yang kami berikan adalah pancing Jadi contohnya gini Kadang ada orang memiliki kemampuan Dia masih sehat Misalkan saya kadang ketemu dengan pengemis Yang biasa ngemis di jalan Saya lihat mereka masih sehat Kalau saya kasih ini malah merusak karakternya mereka Mereka jadi mentalnya malah jadi mental pengemis terus Jadi saya lebih banyak tidak memberi Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang saya lihat anak-anak kecil gitu ya Kadang makan di pinggir di jalan Itu pun seharusnya menurut peraturan pemerintahan gak boleh dikasih Gitu kan Supaya mentalnya bukan pemerintah jahat atau gak sayang dengan warganya Tidak Tapi apa? Supaya mentalnya ini loh ngalami perubahan Nah pengertian bantuannya ini yang bagaimana Kita bisa diskusikan dulu Kenapa suami kok sampai gak kasih nafkah Letak problemnya dimana Apakah karena kita yang tidak mau bekerja Kenapa kita harus bergantung pada suami sepenuhnya Kalau kita punya kemampuan masih bisa bekerja Masih bisa menghasilkan sesuatu Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita bisa membantu Tapi bentuk bantuannya ini yang harus kita sepakatin dulu Contohnya misalkan dulu waktu kisah nyatanya adalah Ana gitu kan Anda ngalami problem Bentuk bantuannya kami sesuaikan dengan problemnya dia Nah ada kami langsung Oke kami bantu Pernah kami kasih langsung diberapa Nah ini 5 juta buat kamu Enggak Jadi kalau pemirsa bisa tahu problemnya Ana Ya Anda mau ngobrol secara pribadi boleh Nanti ngobrol pas besok ya Biar lebih enak Besok jam 7 malam ya Jam 7 malam Ini ada SMS yang sudah masuk Selanjutnya dari 3105 Tuhan menguji kita umat ciptanya dengan berbagai masalah Agar kita tetap beriman kepadanya Tetapi sebagai manusia aku ini orang berdosa yang tak luput dari berbagai masalah Apa yang semestinya harus kulakukan agar masalahku bisa terselesaikan Mohon Bapak beri petunjuk yang terbaik Oke Gini ya Kita selama masih hidup Gak mungkin kita gak punya masalah kan Justru saya rasa masalah itu malah membuat kita dewasa Bagaimana kita menyikapin itu Kedewasaan kita yang akan kelihatan ya Jadi balik lagi ya Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kita Itu yang satu apa ya Satu pola pikiran harus kita tahu ya Sebagaimana gini Saya sebagai seorang ibu ya Saya seorang ibu Saya gak pernah mau memberikan masalah kepada anak saya Justru yang saya tahu Saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya Pengertiannya masalah yang membuat mentita ya Masalah yang membuat susah gitu loh Bagaimana anak kalau misalkan ujian di sekolah itu masalah Tapi sebenarnya itu bukan masalah Jadi saya pun dengan keterbatasan saya sebagai manusia pun Saya tahu memberikan yang terbaik untuk anak saya Apalagi Tuhan yang menciptakan kita gitu Jadi Tuhan gak pernah memberikan masalah dalam tanah kutip masalah yang berat Yang apa-apa-apa yang tidak baik lah Enggak justru Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat kita Sebagai anak-anaknya Jadi kalau bagaimana biar kita terhentai dari masalah Kita terima aja kalau ada masalah di depan kita Itu tergantung sikap hati kita Kalau kita mau melihat masalah itu besar Dan kita mau aduh masalah ini gimana ya Kok saya susah ya Apakah kita mau masuk dalam situasi seperti itu Itu pilihan kita Tapi kalau kita mau enjoy aja Ada masalah kita tetap percaya Sama pencipta kita Kita akan lewat Jadi setiap orang punya masalah Maksudnya saya nih Waktu dulu kami mengalami masalah keuangan Kalau saya mau mengasihkan diri saya sendiri Saya mau nangis-nangis Aduh gimana nih Uang kami kurang Kami harus makan apa Itu bisa Tapi kan itu pilihan saya kan Saya mau nangis-nangis setiap hari Itu gak merubah apa-apa Yang ada ya tetap memang kami gak punya Uang untuk mau makan gitu Seperti itu Tapi pada saat saya Tetap mengucap syukur Saya tetap percaya Kalau Tuhan Sudah menciptakan kita Dia tidak akan membiarkan kita Sampai kelaparan Saya percaya Akan terjadi sesuai dengan iman kita Oke Dari SMS ini saya melihatnya adalah Anda berkata Aku ini orang berdosa Gitu kan ya Orang berdosa Sehingga terlibat masalah Demi masalah Banyak masalah dalam hidup ini Saya cuma ingatakan begini Yang pertama Tuhan sangat mengasihi orang berdosa Dia datang ke dalam dunia Untuk menyelamatkan orang yang berdosa Jadi yang seringkali Yang terjadi perbedaan dalam keyakinan saya begini Saya percaya Tuhan mengasihi orang berdosa Seberapa berdosa pun dia Dan kalau orang berdosa itu Mau datang kepada Tuhan Maka Tuhan akan mengampuni dia Dengan karena Tuhan baik Bukan karena kita baik Banyak orang berpikir gini Kalau aku baik Baru Tuhan baik padaku Kalau begitu berarti kasih Tuhan menjadi bersyarat Berarti bukan dia baik lagi Dia cuma memberi respon Dia bukan sumber jadinya Nah padahal Tuhan adalah sumber kebaikan Jadi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita itu Tanpa syarat Apakah dengan begini kita berarti Jadi bebas berubah dosa? Sama sekali tidak Karena saya percaya gini Orang yang menerima kebaikan Dia akan mengalami perubahan Contoh misalkan Saya baik banget sama Ana Baik banget sama Ana Mungkin awalnya Ana ini jahat misalkan Dia jahatin saya Saya tetap baik Dia jahatin saya Saya tetap baik Saya tetap baik Saya tetap baik Sampai satu titik saya percaya Ana ini akan merasa gini Ih masa aku jahatin pasusulat terus ya Sampai dia ngerasa Segan ngerasa Sungkan ngerasa Ngerasa Aku gak mau lagi melukai hatinya Sama Waktu kita menyadari Tuhan itu baik kepada kita Dan kasihnya itu tanpa syarat Bahkan ketika kita masih berdosa Awalnya mungkin kita jahat Kita salah di mata Tuhan Tapi karena kita melihat kebaikan Tuhan Itu akan merubah kita Dan ingat Iman itu tidak muncul Pada saat kita mengalami masalah Iman itu muncul Karena kita mendengar berita yang benar Tentang Tuhan Waktu kita mendengar berita yang benar Tentang Tuhan Kebaikan Tuhan Kita jadi percaya kepada Tuhan Waktu kita mengalami masalah Berita apa yang kita dengar tentang Tuhan Banyak orang mendengar berita bahwa Oh ini masalah dari Tuhan Oh Tuhan kasih sakit penyakit Oh Tuhan kasih kutuk dan segala macam Kalau Tuhan kasih sakit penyakit Kan aneh Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah penyakit Bagaimana mungkin dari penyembuh keluar penyakit Nah ini yang perlu kita diskusikan Lebih dalam lagi Jadi biar lebih enak Untuk kita bisa sharing santai Dan buat yang kirim SMS Saya cuma ingin mengatakan bahwa Tuhan mengasih anda Dan bukan satu kebetulan anda Menyaksikan acara ini Dan sekedar informasi buat anda Kami yang ada disini Kami juga dulunya adalah orang-orang berdosa Kami saya memperontak kepada orang tua Saya terikat pornografi Anda dosanya ada Istri saya ada Semua masing-masing adalah orang berdosa Namun jangan meratapi diri kita Bahwa kita adalah orang berdosa Terus menerus Dan akhirnya kita gak bisa bertindak benar Bagaimana untuk kita lepas dari dosa Sederhana Miliki kepercayaan yang benar Miliki fokus yang benar Sehingga hidup kita juga menjadi benar Tindakan kita juga menjadi benar Contoh Misalkan saya dulu terikat pornografi Kalau saya cap saya ini Aduh orang berdosa Pikiran saya selalu kotor 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 Akhirnya muncul pikiran kotor Dalam pikiran saya Tapi pikiran itu mengalami perubahan Ketika saya berkata Oh saya orang benar Karena pengorbanan Tuhan Di atas kaya salib buat saya Saya menjadi orang benar Saya bertindak benar Saya adalah orang yang baik Saya mulai ciptakan dengan perkataan Perkataan yang benar buat diri saya Identitas yang benar Saya suami yang bertanggung jawab Saya suami yang mengasih istri Saya suami yang mengasih anak-anak Saya adalah seorang ayah Yang membanggakan bagi anak-anak saya Dan seterusnya Perkatakan perkataan-perkataan yang benar Tentang diri kita Maka itu akan merubah banyak hal Kita ke SMS selanjutnya Dari 3982 Saya seorang ibu rumah tangga Suami saya kerja di luar negeri Dan rupanya suami saya main perempuan di sana Karena sudah ketahuan dia selingkuh Dia minta maaf sama saya Tapi sampai sekarang Saya belum percaya sekali sama suami saya Takut dia ulangi lagi Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan Untuk ibu yang ngirim SMS Saya tahu ibu Kalau kita Posisi kita Tahu ya Kalau suami kita selingkuh Dan kita untuk percaya lagi Memang gak semudah itu Dan itu kan kita juga perlu waktu Untuk kita bisa mulai percaya lagi Dan memang saya bilang gak gampang Cuma untuk ibu Namanya Suami kan masih manusia Karena namanya orang pernah salah ya ibu ya Memang kita sebagai istri Kita mesti memaafkan suami Nah Kalau mungkin saat ini ibu belum percaya Belajarlah ibu Saya percaya Ibu tetap memberikan kasih sayang kepada suami Ibu tetap bersikap yang baik Yang tetap melayani suami sebagaimana biasa Tapi ini Mungkin saat ini suami ibu tetap di luar negeri ya Ibu tetap kontak ya dengan suami ibu Tetap telepon Saya percaya dengan Dengan apa ya Dengan komunikasi yang lancar Yang sering-sering ibu tetap komunikasi Rasa kepercayaan itu Pasti bisa pelan-pelan tumbuh Memang tidak instan langsung Seminggu Dua minggu itu Gak mungkin bisa Sebulan Mungkin dua bulan Mungkin setahun Saya mengerti gitu loh perasaan ibu Jadi jangan ibu terpaksa langsung Aku harus percaya saat ini Juga gak mungkin seperti itu Dan dengan berjalannya waktu Ibu tetap berkomunikasi sama suami ibu Menjalin hubungan kembali gitu Pasti bisa ibu mulai percaya lagi dengan suami Ya Ibu begini Ibu percaya tidak Bahwa Tuhan Sanggup merubah hati suami ibu Kalau orang mau selingkuh Bukan hanya dia di luar negeri Dekat pun bisa selingkuh Sama-sama di satu kotak pun bisa selingkuh Nah bagaimana menolong suami yang pernah selingkuh Yang pertama pasti mungkin dia ngerasa bersalah Oke dia minta maaf sama ibu Oke Yang kedua mungkin aja Maaf misalkan Ini suami memang benar-benar nakal nih misalkan Nah kalau suami benar-benar nakal Bagaimana cara merubah suami Yang benar-benar dalam tanda petiknya Nakalnya gitu ya Sederhana bu Bawa suami kehadapan Tuhan Dekatkan suami itu kepada Tuhan Ajak suami untuk Untuk sharing kebenaran tentang Tuhan Gitu kan Kenapa? Karena saya percaya Yang bisa menjaga seorang suami Atau seorang istri itu hanya Tuhan Walaupun Tuhan bukan satan Kerjanya menjaga Maksudnya Kenapa saya katakan gitu? Karena waktu Tuhan hadir dalam hati seseorang Waktu seorang itu mau berbuat salah Mau berbuat dosa Suara Tuhan itu akan mengingatkan dia Gitu kan ya Kalau suami ibu deket sama Tuhan Maka seharusnya ibu belajar percaya di sana Aman di sana Nah kepercayaan Ibu mau percaya atau tidak Itu sebenarnya tidak dapat merubah sifat suami Yang ibu bisa percaya adalah Suami ibu berada dalam tangan Tuhan Serahkan suami ibu kepada Tuhan Untuk Tuhan yang mengatur hatinya Untuk Tuhan yang mendidik Dan tetap saya menyarankan Bu kalau bisa Suami jangan berjauhan dengan ibu Kenapa? Karena rumah tangga ini kalau berjauhan agak susah Bu Pria itu tiga hari sekali kantongnya penuh Jadi lebih bagus berdekatan sekalipun penghasilannya tidak seperti kalau berjauhan Kalau saya prinsip dalam rumah tangga lebih bagus berdekatan sekalipun penghasilannya tidak terlalu besar Sehingga bisa terbangun komunikasi dan baik Gitu biar lebih enak Ya kita ke SMS selanjutnya Sudah masuk dari 4199 Malam Selamat malam juga Mohon solusinya supaya bisa tobat judi Nah bagaimana? Oke Untuk bisa tobat dari judi Yang pertama Ucapkan diri Tanamkan pada diri kita Saya bukanlah seorang penjudi Saya adalah orang yang baik Saya adalah orang yang jujur Dan saya sudah berhenti dari judi Saya tahu mungkin Anda berhenti Oh kalau itu kan membawahi diri sendiri Tidak Tidak Kepercayaan yang benar Akan mempengaruhi perasaan Anda Waktu kepercayaan Anda benar Itu perasaan Anda jadi benar Tindakan Anda jadi benar Sebagai contoh Misalkan sederhana Waktu saya dulu mau berhenti dari pornografi Selama saya masih berkata Saya harus berjuang untuk tidak nonton pornografi Sebenarnya sederhana Waktu saya semakin berjuang untuk tidak nonton pornografi Pikiran saya sebenarnya sedang terset ke pornografi Bagaimana cara berjuang yang benar Supaya saya tidak terikap pornografi sederhana Saya melihat kepada Tuhan Kebaikan Tuhan Fokus saya kepada Tuhan Kemudian fokus saya pada kerjaan Aktivitas sehari-hari Saya lakukan dengan yang baik Sehingga pornografi tidak muncul dalam pikiran saya Sama dengan judi Waktu kita berpikir bahwa kita harus berjuang Menang merdeka dari judi Sebenarnya muncul dalam pikiran kita adalah judi terus Nah judi ini akan mempengaruhi perasaan Dan akan mempengaruhi tindakan kita Waktu kita ingat judi Hati kita jadi pengennya berjudi Nah bagaimana supaya tidak muncul judi Fokus pada Tuhan Percaya Tuhan sudah mengubahkan aku Aku sudah menjadi seorang yang baik Aku bukan seorang yang terikat judi Aku adalah orang yang merdeka Terus berjalan dalam kehidupan Fokus pada hal-hal yang bisa kita kerjakan Kadang orang judi itu karena nganggur gitu kan ya Karena ada keinginan yang cepat kaya Nah disanalah akar problemnya Waktu kita judi Karena kita ingin cepat kaya Nah saya percaya Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan Uangnya tidak ada masalah Tapi kalau hati kita sudah kepada uang Kita ingin cepat Itu dia yang menjadi problem Begitu Kenapa ini yang dari 4040 Nah saat memiliki masalah Bagaimana dong orang kan tidak mau mengerti perasaanku Nah bagaimana tuh Pak Kalau tidak ada orang yang mengerti perasaanku Pada saat kita ada masalah Bukan kita berarti menuntut orang untuk mengerti kita Yang kita lakukan ya dari dalam diri kita Apa sih sikap kita pada saat kita ada masalah Apa kita memang mau stay Kita tetap kita mengasihkan diri kita sendiri Apa kita mau Ini masalah saya pasti bisa lewatkan masalah ini Kita mengambil satu tindakan Kita keluar dari masalah kita pasti ada kan Makanya Makanya orang nih Masalahnya gak punya kerjaan Kalau dia Diam aja Ya ini saya masalah Saya gak punya kerjaan Ya tetap kayak gitu Dan orang lain gak bakal bisa mengerti gitu loh Tapi pada saat kita mengambil keputusan Pada saat saya gak ada kerjaan ya sudah Saya kerja apa saja deh yang penting Halal dan menghasilkan uang Dan saya bisa makan Gitu Itu kan tindakan kita gitu loh Jadi itu semua tergantung kita Kita mau melangkah apa enggak Kita mau diam aja ya sudah Itu keputusan kita sendiri Ya Nah masalahnya mau mengerti ini kan Sebenarnya tanpa disadari kan Menghasilkan diri sendiri Iya Iya kan Waktu kita minta orang mengerti kita Orang harus mengerti kita Sebenarnya tanpa kita sadari Fokusnya adalah kepada diri kita Iya Orang akan mengerti kita Kalau kita berbuah Gitu ya Memang saya tahu bahwa Ada orang-orang yang kurang kasih sayang Yang akan berkata Seharusnya mengerti dong aku Kondisiku begini dong Begini Selama kita berfokus pada diri kita Itu akan menjadi sumber masalah Iya Orang yang berfokus pada dirinya Hidupnya gak akan maksimal Kerjanya gak akan maksimal Kenapa? Karena dikit-dikit dia menuntut pengertian orang Kalau misalkan saya berumah tangga Misalkan Yang saya lakukan adalah Kamu harus mengerti aku Kamu harus mengerti aku Kamu harus mengerti aku Kira-kira istri saya bakal bertangga gitu? Enggak Kayaknya dituntut gitu Nah itulah menjadi tuntutan kan Orang itu dituntut mengerti dia Padahal yang benar adalah Saya mengerti keadaan istri saya Kenapa saya perlu mengerti? Karena Tuhan sudah baik sama saya Tuhan mengerti keadaan saya Saya mengerti keadaan dia Waktu dia mengalami masalah Waktu dia lagi stres Saya belajar mengerti Kadang istri emosionalnya Agak main dikit Karena ada pengaruh hormon atau apa Saya gak tau deh Kita saling mengerti gitu kan Kadang saya marah gitu kan Istri saya juga mengerti Nah jadi Bukan Bukan Orang harus mengerti aku Tapi pertanyaannya adalah Apakah aku mengerti orang lain? Waktu aku mengerti orang lain Orang akan mengerti aku Kalau soal istri Waktu aku mengerti istriku Istriku nanti akan otomatis mengerti aku Kenapa? Itu sudah hukum tabur tuai Hukum yang akan terjadi Berdasarkan apa yang kita lakukan Jadi saling ya Pak? Bukan satu arah Karena kalau satu arah Tertutan membuat gak baik Nah misalnya Pak Ada yang suami Dia mabuk-mabukan Narkoba Terus akhirnya judi Main perempuan Dan dia berkata Ya istriku sih gak bisa rawat rumah Istriku gak melayani Seperti itu Nah apakah betul hal itu? Nah karena begini Banyak orang suka mencari kambing hitam Misalkan kalau misalkan Kayak tadi misalkan Oh orang sekitarku gak ada yang mengerti aku Makanya aku begini misalkan Makanya aku mabuk-mabukan Makanya aku narkoba misalkan gitu ya Karena istriku tidak mengerti Sebenarnya dia sedang mencari kambing hitam Untuk membenarkan perbuatannya yang salah Ini dia yang jadi problem sebenarnya Dalam hidup ini Kalau kita salah Aku yang salah Titik Jangan cari kambing hitam lagi Kenapa? Karena Keputusan Saya mau salah atau tidak Itu keputusan berada dalam tangan saya Saya berada di lingkungan yang jelek sekalipun Kalau saya membuat keputusan yang benar Saya akan tetap benar kok Lingkungan tidak akan bisa merusak saya Kalau saya tidak mengikuti pola pikir lingkungan Kalau saya tidak memberikan reaksi yang salah Saya akan tetap benar Kalau kepercayaan saya benar Maka tindakan saya jadi benar Nah kalau orang berkata bahwa Oh suami berkata Oh aku jadi begini Narkoba Mabuk Itu karena istri tidak mengerti aku Nah ini dia yang menjadi problem Banyak orang punya istri Yang istrinya tidak mau mengerti suami Apakah dia jadi Pemabuk narkoba dan sebagainya Enggak Banyak mungkin orang punya Istrinya tidak mengerti suami Tapi tidak menjadi seperti gitu Itu artinya apa? Ini bukan hukum sebab akibat Kalau anda mau jadi pemabuk Anda mau jadi pemakaian narkoba Itu karena keputusan anda Contoh lagi Ada orang berkata gini Aku maaf Aku jadi WTS Ini karena kondisi ekonomi Oke Betul Kondisi ekonomi anda memang susah Tapi pertanyaannya Apakah karena kondisi ekonomi Orang harus jadi WTS? Itu dia menjadi problem Kan tidak Kadang kita mencari kambing hitam Untuk memenangkan perbuatan kita Yang kurang pas Namun kabar baiknya hari ini Apapun kesalahan anda Seberapa besar pun kesalahan anda Sejumlah yang mengatakan Tuhan mengasihi anda Dan acara New Life ini Berdiri Karena banyaknya orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya Termasuk saya Istri saya Kami yang siaran disini adalah orang-orang yang dulunya terlibat dengan Kesalahan-kesalahan yang fatal Sehingga kami tidak berani bermimpi bahwa kami akan memiliki masa depan yang indah Apalagi hidup berarti bagi orang lain Kami tidak berani Tapi kenyataan yang terjadilah Tuhan mengubah kehidupan kami Waktu kami menyadari kebenaran yang sesungguhnya Hidup kami berubah Dan hidup kami menjadi berarti bagi banyak orang Nah keputusan ada di dalam tangan kita Kita mau menerima karya Tuhan atau tidak Atau kita mau terus mengasihi diri sendiri Kita ke SMS selanjutnya dari 7681 Selamat malam Ini saya Agus di Bandara Perumahan Garden Raya Kemarin saya pernah mau menikah Cuma tinggal menunggu harinya aja lagi Namun pernikahan saya gagal Karena calon istri saya dibawa kabur cowok lain Kejadian ini baru 3 hari yang lewat Gimana cara mengatasi masalah semua itu Terima kasih Untuk yang di SMS ya Agus Agus ya Mau married terus gak jadi Karena itu dibawa kabur Nah pada saat Ini kan kita gak ngerti ya Memang calon istri yang memang mau ikut Apa memang dibawa Dipaksa gitu Kita kan kita gak ngerti Jadi Asumsikan istri mau ikut Kalau memang istri Memang calon istri yang mau ikut Ya untuk Agus Mengucap syukur Kalau saya katakan Soalnya gimana Untung belum married gitu loh Jadi dari sini kan bisa lihat ya Calon istri kita ini gimana sih orangnya Kalau sudah married Bagaimana lagi Nah kalau sudah punya anak kan gimana Nah dari sana kan kita lihat ya Gimana sih Apa sifatnya ya Dari calon istri kita Kalau memang dia Benar dia setia Dia gak bakal Mau kan diajak Kemana-mana sama cowok lain Seperti itu Apalagi menjelang hari Yang semuanya kan sudah dipersiapkan Iya Buat Agus begini Waktu kita mau menikah Memang kita sudah berusaha Memfilter Memfilter Dan memilih pasangan yang Yang tepat Dan saya tahu Kondisi ada ini memang Kondisi lagi galau Lagi stress Lagi kacau Karena kejadiannya Barusan tiga hari yang lalu Dan Saya tahu bahwa Anda Menanggung banyak hal Termasuk mungkin Biaya persiapan pernikahan Yang paling berat itu Menanggung rasa malu ya Rasa malu mungkin Karena orang mengatakan Oh tiga hari mau menikah Ternyata Calon istrinya dibawa kabur Sama cowok lain Apalagi undangan mungkin Sudah disebar Sudah disebar Kemudian Ruangan pesta mungkin Sudah dipesan Dan Entah nanti dengan acara agama apa Nanti mungkin sudah dihubungi Toko agamanya Dan sebagainya Saya tahu Anda Anda mengalami Kegalauan Dan rasanya sakit sekali Hati ini Nah Namun saran saya Begini Jangan Terus menerus Menyalahkan diri Anda Coba lihatlah Dari sisi lain Seperti saya tadi katakan Kalau dia memang wanita Baik-baik Dia gak mungkin kabur Dengan cowok lain Kalau dia memang wanita Yang mencintai Anda Dia gak mungkin Kabur dengan cowok lain Nah sayangnya Kami gak tahu Bagaimana prosesnya Anda saling berkenal Kok bisa mau married Tiba-tiba Sang wanita kabur Dengan cowok lain Nah ini menurut saya Tanda-tanya besar Terus terang Ada apa disana Kenapa kok menjelang Tiga hari Sang wanita ini kabur Nah ada problem-problem Mungkin yang Anda Tidak ketahuin Atau memang dari pihak wanita Atau ada Kesalahan dalam Cara Anda Membangun hubungan Jadi lebih bagus Daripada kita meratapi Apa yang sudah terjadi Coba kita lihat ke depan Nah saya punya seorang sahabat Yang mirip Persis seperti Anda Cuma saya gak tahu Menjelang berapa hari Akhirnya itu dibatalkan Undangan yang sudah dibagi Harus meminta maaf Tarik lagi semua Dan sebagainya Mungkin Anda juga harus Melakukan hal itu Kenapa Karena calon istri Anda Kabur dan orang lain Dan saya tahu memang Itu hal yang berat Dan memalukan Namun saya mau beritahu Anda Bahwa sekarang Sahabat saya ini Sudah menikah Punya anak dua Dan Anda mau ketemu Besok bisa ketemu Begitu kan Di acara ulang tahun New Life Anda bisa mendengar Bagaimana Waktu dia Mau nikah bakal Juga dia mengalami Down Mengalami kekacauan Gitu kan ya Mengalami mungkin Depresi atau gimana Tapi bagaimana Dia akhirnya Belajar menerima Kenyataan bahwa Calon istrinya itu Bukanlah jodoh dari Tuhan Buat dia Dan akhirnya Dia membuka hati Buat wanita lain Dan menikah Dan punya anak dua Dan hidup berbahagia Besok juga ada datang Jadi buat pemirsa Siapapun Boleh datang Di acara ulang tahun New Life Yang keempat tahun Besok acaranya Jam tujuh malam Jadi kalau pemirsa Mau hadir Pemirsa bisa SMS Di nomor ini Di nomor yang sama Di 0819 08177771 Beritahu aja Namanya siapa Gitu kan ya Beritahu namanya siapa Nah lalu bagaimana dong pak Cara kita Menghadapi badai masalah Mungkin ada tip-tipsnya Untuk kita menghadapi masalah Pada saat kita Menghadapi badai masalah Janganlah kita melihat Besarnya masalah kita Tapi biarlah kita Melihat besarnya Tuhan yang Beserta kita Ya Kepercayaan yang benar Itu mengasihkan perasaan Yang benar Dan tindakannya benar Tidak ada masalah Yang terlalu besar Bagi orang yang menyadari Bahwa dia punya Tuhan yang maha besar Yang menyertai dia Yang mengasih dia Dan selalu menolong dia Kita merasa masalah itu Terlalu besar Karena kita tidak menyadari Betapa besarnya Tuhan Kalau kita menyadari Tuhan itu amat sangat besar Dan dia kita percaya Dia mengasih kita Hadi dalam hidup kita Dan kita percaya Tuhan itu amat sangat baik Maka tidak ada masalah Yang terlalu besar bagi kita Kenapa? Karena kita menyadari Tuhan yang maha kuasa Itu menyertai kita Luar biasa Ini juga ada SMS terakhir Dari 3105 Terima kasih ya Bapak dan Ibu Sudah memberi solusi yang terbaik Oke thank you Berhubung keterbatasan waktu Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Buat Bapak dan Ibu Terima kasih buat nilai-nilai Yang sudah dibagikan Kepada kita semua Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Kepada pemirsa Yang telah setia Menyaksikan siaran ini Namun kami mohon maaf Karena tidak semua SMS Yang masuk kepada kami Kami bacakan Berhubung keterbatasan waktu Namun bila pemirsa Masih tetap ingin mendapat Jawaban secara Langsung dari narasumber kami Anda tetap dapat Menghubungi Nomor yang sama di 0819 081 777 771 Kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Kepada kru Batam TV Yang bertugas Pada malam hari ini Karena tanpa bantuan Dan kerjasama dari Anda semua Tidak mungkin acara ini Dapat berlangsung Dengan baik dan lancar Ya kami juga mau Kembali mengingatkan Pemirsa Besok Siaran New Lab Maksudnya Besok New Lab Pulang tahun Yang keempat tahun Jadi pemirsa yang mau hadir Pemirsa bisa SMS kami Kasih tahu namanya Dan SMSnya di 0819 081 77 77 1 Terima kasih banyak Pemirsa Saksikan terus Siaran New Lab Setiap hari Jumat Pukul 11 malam Hanya di stasiun TV Keseyangan kita semua Hanya di Batam TV New Lab Terima kasih telah menonton Mau rumah atau kantor Anda cantik Nyaman Modern Dan terkini Solusinya Ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai Dengan kebutuhan dan keinginan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton